Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Masuk kerja, dialah pacarnya Hardin Ini adalah hari pertama Tessa masuk bekerja dan dia hampir saja telat Namun beruntung ada seorang pemuda bernama Trevor membukakannya lift Trevor rupanya salah satu karyawan yang juga bekerja di kantor yang sama Di sana Tessa pun disambut baik oleh asisten bos mereka bernama Kimberly Kimberly lalu menunjukkan ruang kerja buat Tessa Di sana Tessa tampak senang menerima ruang kerja itu Meskipun dia harus sedikit berkeringat hingga malam untuk membereskannya Sampai gak terasa dia pun ketiduran di sana Esokan paginya Tessa dikejutkan dengan bosnya yang tiba-tiba sudah duduk di depan mejanya Dia yang panik langsung mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada bosnya Namun mengira akan dipecat si bos ternyata menyuruh Tessa bergegas ikut untuk pergi ke tempat klien mereka Bersama Kimberly dan Trevor Tessa pun diajak ke pertemuan bersama orang-orang penting Di sana si bos menyuruh agar mereka mempersiapkan diri untuk acara nanti malam Di momen berdua bersama Tessa Kimberly lalu mengungkap kalau dia dan si bos sebenarnya bukan sekedar rekan kerja Melainkan ada hubungan spesial di antara mereka Sejak itulah Tessa dan Kimberly pun jadi akrab dan berteman baik Di sisi lain Hardin menerima pesan dari teman-temannya yang mengajaknya ke sebuah pesta Hardin yang saat itu sedang galau sempat menolak Namun karena teman-temannya terus membujuknya akhirnya dia pun mengiakannya dan pergi ke pesta tersebut Sementara di lain tempat terlihat Tessa bersama Trevor berada di sebuah tempat maksiat Sembari menunggu si bos yang lagi ngerayan si Kimberly Tak lama kemudian seorang pria menghampiri Tessa dan Trevor lalu mengajak mereka minum seember esteler Suasana di sana pun jadi cair dan akrab sampai pada akhirnya Tessa pun mabuk berat dan berjoget-joget di tengah keramaian Tessa yang sudah oleng itu tiba-tiba teringat kembali momen dirinya bersama Hardin Bahkan dia sampai gak sadar ada seekor jaguar hitam mulai menggerayanginya dari belakang Beruntung Tessa langsung tersadar dan bergegas meninggalkan makhluk hitam tersebut Sementara di sisi lain Hardin yang lagi menikmati pesta bersama teman-temannya Tiba-tiba dikagetkan saat menerima telpon Tessa Tessa bilang kepada Hardin kalau Hardin akan menyesal karena sudah mengkhianatinya Dia mengejam kalau Hardin bukanlah pria satu-satunya yang pernah menikmati apemnya Karena sekarang Tessa akan memberikan apemnya kepada pria lain yang dia inginkan Hardin yang menyadari kalau Tessa sedang mabuk tampak sangat ketakutan Karena dia gak rela ada pria lain yang menikmati apemnya Dia pun bergegas menyusul dan melacak lokasi Tessa yang saat itu ternyata sudah berada di kamar hotel bersama Trevor Di sana Tessa yang masih oleng lantas mengajak Trevor main enjot-enjotan Namun sebelum itu dia bilang kalau dia mau makan es krim dulu Alih-alih memulai permainan Tessa justru gak sengaja mengotori kemejanya Trevor Dan di saat sedang membersihkan kemejanya Trevor Tiba-tiba saja Hardin datang dan mendobrak pintu kamar mandi Di sana Hardin pun marah besar saat tahu kalau ada Trevor dengan kondisi setengah telanjang Setelah Trevor pergi Hardin pun menjelaskan kepada Tessa Kalau Trevor cuma ingin memanfaatkan Tessa yang sedang mabuk Namun Tessa yang mabuknya sudah gak ketolong justru gak menghiraukan perkataan Hardin sama sekali Dia kemudian langsung mengajak Hardin main enjot-enjotan biar Hardin gak ngomel terus Hardin pun gak bisa menolak karena Tessa memberikan pilihan Mau main enjot-enjotan atau dia harus pergi sekarang juga Padahal ya guys di posisi ini Hardin sebenarnya ingin memperbaiki hubungan Dan ingin menjadi pria yang baik buat Tessa Tapi karena mendengar Tessa yang sangat kepingin Hardin pun jadi bersemangat Dan langsung mengajar Tessa habis-habisan dengan singkong uratnya Esokannya Tessa yang sangat kecapekan usai pertempuran semalam jadi bangun kesiangan Dia pun dikejutkan dengan bunyi telpon dari Kimberly Kimberly mengatakan kalau dalam 5 menit lagi mereka harus segera berkumpul di lobi Dan akan segera meninggalkan hotel tersebut Tessa pun buru-buru berganti pakaian Dia juga sangat marah pada Hardin karena baru sadar kalau Hardin sudah memanfaatkan situasi untuk merasakan apemnya Beberapa hari setelah itu ketika Tessa sedang bekerja Tiba-tiba Trevor menemuinya dan memberikan sebuah tiket Yang mana perusahaan mereka memberikan Tessa hadiah liburan ke luar negeri Mengingat hari itu adalah hari ulang tahun Tessa Trevor juga bilang kalau perusahaan sudah menyiapkan sebuah mobil buatnya Agar Tessa gak perlu repot-repot lagi naik grep untuk pergi ngantor Tessa yang merasa sangat senang kemudian memamerkan mobilnya kepada London Saudara tirinya Hardin London bilang pada Tessa kalau kemarin Hardin sudah datang kepadanya Dan curhat kalau dia sangat mencintai Tessa Dan saat itu Hardin juga mengatakan kalau dia akan pergi ke Amerika Mendengar itu Tessa pun bergegas mengunjungi tempat tinggalnya dulu saat masih bersama Hardin Di sana dia menemukan kondisi rumah sangat berantakan Dia juga melihat sebuah kado yang pernah diberikan Hardin untuknya Seketika itu kerinduan Tessa pada Hardin pun teringat kembali Terutama saat-saat mereka sering melakukan njot-njotan Tak lama kemudian tiba-tiba Hardin datang bersama ibunya Di sana keduanya pun sangat kaget melihat ada Tessa Namun sang ibu sangat senang dengan keberadaan Tessa di sana Tessa pun bilang kalau dia ke sana cuma mau mengambil beberapa barangnya yang tertinggal di rumah itu Hardin lantas meminta Tessa untuk berpura-pura menjaga hubungan mereka seolah-olah mereka masih berpacaran Dengan terpaksa Tessa mengiakannya dan mulai banyak ngobrol dengan ibunya Hardin tentang masa kecil Hardin Setelah lama ngobrol Tessa kemudian minta izin pulang karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Dia berniat ingin pulang menemui ibunya Mereka itu ibunya Hardin lantas memohon agar Tessa sebaiknya menginap dulu semalam di sana Tessa yang merasa gak enak hati pada ibunya Hardin dengan sedikit terpaksa akhirnya mengiakannya Malamnya setelah sang ibu tidur Hardin dan Tessa yang sudah lama gak bersama akhirnya tidur dalam satu ranjang Di sana awalnya mereka tampak sangat canggung dan saling menjaga gengsi untuk memulai meluapkan kerinduan Namun setelah sinyal singkong dan apa mereka mulai menguat akhirnya keduanya pun melakukan cocok tanam di kamar tersebut Esokan harinya Tessa yang baru sampai rumah langsung disambut hangat oleh Noah Pemuda yang naksir kepadanya Namun di tengah-tengah perbincangan Noah kecepolosan menyebutkan Kalau ayah Tessa pernah datang dan ingin sekali bertemu dengannya Tessa yang paham tentang hal itu langsung menelpon ibunya dan menanyakan tentang kabar ayahnya Dari sini Tessa pun mengetahui kalau selama ini ibunya yang selalu melarang ayahnya menemui Tessa Tessa yang sangat kecewa pada ibunya langsung pergi dan memutuskan tidak mau bertemu lagi dengan ibunya Dan kemudian kembali lagi ke tempatnya Hardin Kesokannya Tessa ngobrol banyak dengan ibunya Hardin tentang masa-masa kecilnya Hardin Ibunya Hardin bilang bahwa sejak umur 8 tahun Hardin sering mimpi buruk tentang masa kecilnya Namun semenjak Hardin mengenal dan berpacaran dengan Tessa Sedikit demi sedikit traumanya itu pun hilang Tapi tak lama berselang tiba-tiba Hardin bangun dan memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Tessa Di hari yang spesial tersebut Hardin lantas mengatakan kalau dia akan mengabulkan apapun permintaan Tessa Karena gak mau menyanyiakan kesempatan itu Tessa pun langsung mengajak Hardin liburan bermain ski Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti yoga Disana bukannya fokus melatih kebugarannya Hardin malah melotot ke bagian-bagian empuk milik Tessa Dan daripada singkongnya ngaceng terus disana Akhirnya tanpa berlama-lama dia pun mengajak Tessa bergegas pulang Sampai pada akhirnya keduanya pun beradu di bawah guyuran air shower yang hangat guys Usai menggarap lahan basahnya Tessa Hardin kemudian menemani Tessa untuk menjaga anaknya Kimberly Yang meminta tolong karena akan keluar dalam beberapa waktu Singkat waktu setelah Hardin menemani anaknya Kimberly Hardin dan Tessa saat itu diam dulu di kantor Momen sepi yang hanya ada mereka berdua itu pun tentu saja gak pantas untuk mereka sia-siakan Dan untuk kesikan kalinya Hardin dan Tessa pun bertempur lagi di ruang kerjanya Kesokan paginya Hardin bersama ibunya mengajak Tessa datang ke acara pesta natal di rumah ayahnya Tampak sang ayah bersama keluarga barunya itu pun begitu canggung Karena ini adalah pertama kalinya Hardin datang bersama ibunya menemui mereka Setelah bertahun-tahun lamanya gak saling sapa Hardin sebenarnya sangat emosi berada di rumah itu Terlebih melihat ayahnya yang tanpa ada rasa bersara sedikit pun setelah kejadian masa lalu Alam berselang Hardin yang sudah gak mampu menahan emosinya lantas mengacaukan acara itu Yang mana setelah menenggak beberapa botol hammer Dia pun kemudian memaki-maki ayahnya di depan semua orang Bahkan puncak emosinya tersebut diluapkan dengan membogam sekali muka ayahnya Esokan harinya di jam istirahat Trevor mengajak Tessa makan siang bareng Rupanya hari itu adalah hari terakhir Trevor bekerja sebelum menikmati libur panjangnya Di sana Trevor yang sebenarnya memiliki rasa pada Tessa bilang kepadanya Kalau Tessa tetap mempertahankan Hardin maka itu pasti akan berakhir dengan hal buruk Mengingat Hardin yang gak bisa lepas dari Tessa Namun Tessa sepertinya tidak terlalu peduli dengan omongan Trevor Apalagi tentang keburukan Hardin Malam harinya Hardin dan Tessa pun pergi ke sebuah pesta natal di rumah temannya Di sana semua orang pun begitu kaget melihat Tessa dan Hardin sudah balikan Mereka mengenal Tessa yang dulu adalah cewek yang lugu kini telah berubah total Bahkan bisa membuat semua kaung singkong urat niler pada Tessa Dengan enjoy di sana Tessa pun menenggak hammer dan berjoget-joget Membaur bersama teman-temannya menikmati suasana pesta Tak lama kemudian Hardin yang melihat Tessa sudah di luar kendali Lantas menggotongnya ke salah satu kamar dan langsung menggarap apemnya di sana Usai bersenang-senang sesaat sebelum pulang Hardin membaca pesan dari Trevor yang berpamitan kepada Tessa Dan bilang terima kasih telah menghabiskan waktunya bersama Tessa Hardin yang cemburu lantas sangat kesal kepada Tessa Sehingga kedua muda-mudi ini pun kembali bertengkar Tessa yang sedang meratapi kegalauannya karena pertengkaran tersebut Lantas mencoba menghubungi Hardin yang sudah pergi Namun sayang Hardin gak bisa merespon panggilannya Karena ternyata HPnya mati kehabisan baterai Situasi itu pun membuat Tessa jadi gak fokus mengendarai mobilnya saat akan pergi ke kantor Sampai pada akhirnya kecelakaan pun terjadi Dimana mobil Tessa dihantam oleh sebuah mobil dari arah samping Bersamaan dengan itu kebetulan juga ternyata Hardin melewati jalan tersebut Dan melihat Tessa mengalami kecelakaan Meskipun sempat berusaha mengejar ambulans yang membawa Tessa Namun Hardin tertinggal jauh Setelah itu Hardin pun terus mencoba menghubungi Tessa Hingga tak lama kemudian panggilannya pun tersambung Namun bukannya Tessa yang menjawab Melainkan Trevor yang ternyata membawa HPnya Tessa Trevor pun mengingatkan Ian dan menyuruh Hardin agar menjauhi Tessa Agar Tessa berhenti menderita lagi karena kehidupan Hardin yang buruk Setelah itu Hardin pun memutuskan untuk pergi ke Amerika dan meninggalkan pesan perpisahan buat Tessa Tessa yang rindu pun terus mencoba menghubungi Hardin Namun sayang HPnya Hardin lagi-lagi kehabisan baterai Di sisi lain ibunya mencoba memberi saran agar Hardin sebaiknya kembali untuk menemui Tessa Dia harus mampu menyelesaikan masalahnya dengan Tessa Menurut ibunya sebagai pria sejati Hardin harusnya jangan kabur dari masalah Di bagian akhir cerita pesta lamaran bosnya kepada Kimberly pun sedang berlangsung Ternyata disana Hardin sudah kembali untuk menemui Tessa Tessa pun sangat kaget melihat ada Hardin disana Karena beberapa hari ini dia menghilang dari kehidupannya Tessa pun langsung kabur dan Hardin pun juga bergegas berusaha mengejarnya Dan kemudian sesampainya di luar Hardin melihat Tessa telah membuka pintu grep dan siap akan pergi Hardin yang mengira kalau Tessa akan pergi meninggalkan dirinya Ternyata justru Tessa membuka pintu itu untuk mengajaknya pergi bersamanya Kedua insan bucin ini pun akhirnya baikan dan kembali hidup bersama lagi Sampai pada akhirnya Tessa bertemu dengan ayah kandungnya saat dia bersama Hardin sedang berjalan-jalan Terima kasih telah menonton!